Anggapan tersebut disangkal dengan munculnya memori sport yang semakin berkembang di dunia. Di Indonesia, memori sport mulai dikenalkan oleh Judy Lesmana, di mana ia adalah International Grand Master of Memory. Nah, pemirsa berikut kami hadirkan kembali perbincangannya untuk Anda. Sebenarnya kita bisa mengingat dalam hal apa saja sih. Maksudnya mungkin gini, kalau bisa dibilang mengingat kan itu macam-macam kan? Tapi yang sebenarnya mengingat yang masih diajarkan ini mengingat yang seperti apa? Nah, jadi kita menggunakan metode yang merangsang daya kreativitas dan imajinasi. Kalau biasanya kita baca buku, 15 menit, udah diniatin, lupa juga ya. Tapi kalau kita nonton TV, nonton film, gak pernah diniatin buat dihafal, nonton ketawa-ketawa, ulang-terngiang-ngiang. Nah, makanya kita cracking dari sana. Ternyata kuncinya adalah diimajinasi, visualisasi, suara. Dan itulah yang kita munculkan, kita ubah mindset-nya dari sebuah teks menjadi imajinasi ataupun asosiasi yang menarik.